Hai semua, hari ini kita akan membuat kue tradisional dari tepung beras dan santan kelapa Ini bikinnya gampang banget, rasanya enak banget, lembut, kenyal, cocok buat buka puasa nanti Dan ini juga bisa kamu jadikan ide jualan Untuk bahan pertama, disini kita gunakan 100 gram tepung beras, ini sekitar 10 sendok makan Kemudian kita tambahkan 135 gram gula pasir, ini sekitar 9 sendok makan ya Dan 50 gram tepung tapioca atau tepung kanji, ini sekitar 5 sendok makan Lalu semua bahannya kita aduk hingga tercampur dengan rata Setelah tercampur rata, kita tambahkan 850 ml air, ini sambil kita aduk-aduk hingga tercampur dengan rata Kemudian kita tambahkan pewarna makanan secukupnya, saya pakai warna ungu Lalu ini kita aduk hingga tercampur dengan rata Jangan lupa juga ya bun, tambahkan 1 sendok teh perasan jaruk nipis Kemudian adonannya kita masak sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata, mengental dan mendidih Nah jika adonannya sudah mengental dan mendidih seperti ini, langsung kita angkat ya Sekarang kita buat bahan flanya dengan menggunakan 2 sendok makan tepung beras Kemudian 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, ini agar rasanya lebih gurih Lalu kita tambahkan juga 1 lembar daun pandan dan masukkan 700 ml santan kelapa Dan sekarang adonannya kita masak sambil kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan mendidih seperti ini Kemudian flanya santannya kita masukkan di dalam cup Setelah itu adonan warna ungunya kita masukkan di dalam plastik segitiga seperti ini Lalu kita semprotkan di dalam cup yang berisi flasantan Dan kalian bisa lihat sendiri ya, tekstur adonannya benar-benar lembut dan halus banget Dan kebetulan masih ada sisa flasantannya, ini aku tuang aja di atas adonannya Kemudian di atasnya aku taburi biji wijen, ini sesuai selera aja Jika tidak mau pakai juga nggak apa-apa boleh di skip Dan ini dia kue tradisionalnya udah siap disajikan Kalian bisa lihat sendiri hasilnya benar-benar cantik banget Dan sekarang kita akan cobain, kalian bisa lihat sendiri teksturnya sangat lembut Dan ini rasanya enak banget Teksturnya benar-benar lumer di dalam mulut Manisnya pas, kenyal dan cocok banget buat buka puasa Ini sangat segar dan ini juga bisa kamu jadikan ide jualan Oke bun, selamat mencoba resepnya Dijamin pasti suka dengan rasanya Dan jangan lupa like ya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax